Ketua Erintuah Damani Serta dua anggotanya, Mangapul dan Herul Hanindyo Menjalani pemeriksaan secara tertutup selama hampir 5 jam Mulai pukul 13.30 hingga 18.15 WIB Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Kaya Joko Sasmito Menjelaskan, pemeriksaan terhadap tiga hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut Diglar menindaklanjuti laporan dari Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban Dini Sera Afrianti Yang menilai majelis hakim tidak arif dan diduga melakukan pelanggaran kode etik Saat memutus perkara pembunuhan ini berdasarkan berbagai alat bukti yang telah dihadirkan selama persidangan Tim pemeriksa Kaya sebelumnya juga telah memeriksa sebanyak 14 saksi Termasuk tim penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Panitra Hingga Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang seluruhnya telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Nanti putusannya itu terbukti apa tidak itu tergantung putusan pelindung nanti Yang dihadiri oleh tujuh komisioner Komisi Yudisial Nah kami akan berusaha ya berupaya bahwa terkait putusan ini nanti bisa selesai ya Di bulan secepat ini bulan Agus ini bisa selesai lah Hasil pemeriksaan akan diputuskan oleh tujuh komisioner Kaya melalui rapat plenu Jika putusannya menyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik Maka Kaya akan mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung Untuk memberikan sanksi kepada Hakim Erintuadamanik, Mangapul dan Heru Hanindjo Sanksinya jika terbukti melakukan pelanggaran berat bisa berupa pemecatan Namun jika tidak terbukti Kaya akan memulihkan nama baik para terlapor Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Mewartagan Terima kasih Terima kasih telah menonton!